Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam acara Info Seniman, kali ini saya Argo Pratomonubro sudah ada di lingkungan tujuh bintang art space yang ada di wilayah Sukonandi Yogyakarta, kali ini saya akan bertemu langsung dengan saudara Ersa Budi Faisal yang akan pameran tunggal di art space ini, marilah kita saksikan bersama-sama. Hai, Halo, Halo, Dupi, Ersa, Mas D, gimana kabarnya ini? Dari mana? Ya biasa dari jalan-jalan lah Ini saya ingin ngomong di pamerannya mas, ini pameran tunggal yang pertama ya? Iya Nanti berapa caranya yang ingin ditampilkan? 19 19 karya, bisa diceritakan judulnya apa aja? Ada kode etik, merilah, pertukar pikiran, terbakso, sekitarnya Itu anda ingin berbicara apa itu dari karya-karya yang anda tampilkan? Cerita Ceritanya tentang apa itu? Ya tentang anak-anak, masa anak-anak, terus mungkin dilihat dari kesisi dewasaannya juga begitu Ketika anda masih ingin anak-anak itu ya? Mungkin terkadang ingat masa lalu juga, harus anak-anak itu Mas Fee, anda tentu saja sebagai seorang aksen ya? Ya, sekarang tentu saja bagi anda ini, anda membuat sesuatu yang baru di Jogja ini Karena aksen itu sendiri, saya menjumpai bapak anda nih, sederhana mengatakan bapak anda sebagai seorang aksen ya? Itu ketika anda menemukan atau berkawan dengan saudara Ersa Buwi, apa yang anda pikirkan pada saat itu? Pada karya Ersa, kelas kuasa-kuasa sketsanya, dan melihat tingkat polanya, itu sebuah kejujuran tentang masa lalu Masa lalu dimana kita pernah kecil, bermimpi, berdengina, tanpa rasa sadar pun juga kita ingin bermain terus, bermimpi seperti kaya, ingin jadi apa Fantasinya, fantasinya Ersa itu uniknya adalah, dia masih menyimpan mimpi masalah kecilnya itu di dalam dirinya Yang sudah tunggu menjadi kejuasa Dan aku pikir, waktu itu juga pertemuan kita, itu tidak ada beberapa karya waktu itu tersebut Dan saya mencoba melihat, interpretasi pikirannya seperti apa, harus kita diskusi Dan bagi saya hari ini, yang terlibat dari ini sudah semua satu Kejujuran masa-jujurnya masih ada pada dirinya pas saat ini Dan itu aku pikir, tidak bisa saja Karena aku coba, arahkan ke lebih bentuk lain, dia tetap bertahan dengan pikirannya Dan itu menggelitik Bisa Anda ceritakan Mas Ersa Guti, ketika Anda berkarya seperti ini misalnya, apa yang Anda pikirkan? Ketika saya kecil ingin jadi misalnya menerbang, atau punya pelindung diri misalkan Terkadang, anak kecil itu kan kadang-kadang, apalagi saya dulu juga pernah masa itu ya Itu ingin saat keluar, saya punya ketahanan dan itu misalnya kan orang tua bilang apa nasihat, nah itu bisa melindungi diri saya Anda sudah memperlindungkan ingin menjadi seniman ke depannya? Iya Oke Sebelum kita lihat ke karya-karya yang lainnya Mas V, saya ingin tahu apa yang Mas V idealisasikan dengan seorang Ersa Guti Yang saya ingin idealisasikan dengan seorang Ersa itu adalah Dia itu sangat-sangat original Dalam eksekusi karya sangat original, santai Tidak bisa dipaksa, juga tidak bisa diburu Tetapi sesuatu itu berjalan sesuai apa yang ada Yang menarik adalah ketika saya melihat karya dia waktu umur 3 tahun, sampai dia sekarang Itu luar biasa, tetap bertahan dengan karakternya Memang pembacaan dia belum seperti yang kita bayangkan Tapi setidaknya ini modal dia untuk belajar Tunggal ini adalah tunggal pembelajaran bagi dia Anda serius Mas Ersa Guti ketika Anda berkarya seperti ini? Saya serius Mantap juga ya? Iya Oke Apakah dukungan keluarga cukup mendukung ketika Anda memutuskan jadi seorang profesional seniman itu? Ya mungkin awalnya memang mereka terkesan kagu ya Saat saya menawarkan untuk seperti ini Tapi ketika saya jelaskan bahwa saya memang mantap untuk seperti ini Mereka seratus berani mendukung Oke Mas Saya dan Mas Ersa Guti langsung ingin melihat karya-karya yang ada dipamerkan sekarang ini Oke sekarang kita ke sana Oke Oke Mas kita langsung ke sana juga ya Oke Mas Ersa Guti ini apa yang Anda ingin tampilkan ini? Dragon Coupe Dragon Coupe ya Mungkin buat anak saya yang kedua juga Baru lahir itu Terus saya terpikir untuk Untungnya dia pas di Sio Naga Air juga kan Nah disitu Saya bukan digoreng oleh orang lain tapi saya digoreng oleh anak saya sendiri Anda melihat beberapa karya yang ada di sini Apa komentar Anda ini? Komentar saya itu adalah Anak kecil pun juga bisa nakal Oh gitu ya? Iya Dan jujur untuk nakal Oh iya 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 Beda dengan kita orang dewasa Kadang nakal tapi tidak jujur Oh iya 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 Nah dari karya Ersa ini keberanian dia untuk nakal tapi jujur Apa Anda juga merasakan seperti itu Mas Ersa Guti? Mungkin Kadang dulu sudah sering nakal juga kan Nah terus dewasa kebawa dikit tapi untuknya dikarya Karena sudah banyak orang-orang sekarang melupakan kode etiknya gitu ya Dia berpikir untuk lepas dari etika-etika itu Dia memilih Apa ya Kebebasan itu adalah Mahal gitu Saya agak bingung ini apa ini? Yang ingin ada jamur juga ini Oh ini Banyak orang bisa berargumentasi tentang ini kelinci ya Di sini saya memandang kelinci itu sepertinya lemah Oke Mas V saya ingin komentar Anda ketika ternyata ini Ersa Guti banyak menampilkan simbol-simbol juga ini Jadi bahasa simbol dalam karyanya dia itu menurut Anda bagaimana? Ya simbol-simbol dalam karya seorang Erza itu menandakan dia ingin bercerita Tidak kuas dengan figur itu saja Tapi dia menambahkan bumbu untuk cerita yang lain dipadu dengan figur itu saja Ya Dan kebanyakan dari karya Erza Melahirkan simbol-simbol yang mungkin kita sendiri paham Ya Artinya tidak asing lagi gitu ya Ya tidak asing lagi dan Erza mencoba memetaforkannya dengan sederhana Karya ini nampaknya bagi Anda karya yang cukup spesial ini Ya Apa yang Anda inginkan dari karya ini? Di sini saya melihat sosok perempuan ya Dia mewakili perempuan-perempuan yang ada Di sini saya ingin apa ya Istilahnya pandangan saya terhadap perempuan Dan Anda nampaknya sudah bukan jadi anak kecil lagi ini disini? Iya Artinya sudah jadi orang diwakili Gimana Mas V ini? Jadi nyatanya kok Mas Erza Gunti cukup leluasa ini dengan karya Ya setuju dengan pembacaan itu Karena ini karya memang di pasir persiapan tunggal sekarang itu adalah Karya yang memang digarap setelah karya yang lain selesai Dia akan lebih banyak membaca hal-hal yang mungkin orang dewasa lakukan dan anak kecil inginkan Kalau orang Jawa bilang Nek mau jadi tikus sudah kelihatan dari ekornya Nah itu Pak My mom say Ini apa ini? Ya ini Waktu saya sudah dapat Tengah-tengah perjalanan Terus keyakinan semua dukungan dari keluarga Dan saya ingin Ingat dengan ibu saya Dia punya amanat juga untuk Saya memang harus berpendidikan Oke Mas V mungkin ingin komentar soal karya ini? Ya sama seperti yang diertarakan Erza Kita semua kayaknya memang seperti itu Pak Tanpa ibu pun kita tidak tahu bagaimana kita harus menempatkan diri gitu Ya itu saja Pak Mas V, karya-karya yang sebelah sini ini nampaknya ada cerita tersendiri nih? Ya pertama kali kita memang ingin ke Jakarta Artinya ke Jakarta dimana riuh-piyuhnya seni rupaya itu banyak terbentang disitu Tapi sebelum itu kita melangkah jauh ke Jakarta Ada kalanya kita melihat tempat atau survei kata orang Kalau kita mau masuk kita lihat tempatnya dulu Seperti apa, galeri seperti apa, infrastruktur seperti apa, terus yang datang disitu siapa, masyarakatnya siapa, komunitasnya siapa Dan aku pikir waktu kita jalan berdua ke Jakarta cukup banyak memberikan dampak yang positif buat saudara Erza Dan dari sini kita berpikiran bahwasanya Jakarta memang harus kita lihat sebagai tumpuan pikiran Tapi tidak juga harus disana kan gitu Dan Jakarta menjadi subject matter pemikiran bagi para perupa muda Aku pikir lihat galeri seperti apa, setting galeri seperti apa, itu perlu Dan jika kita ke Jakarta ya Alhamdulillah kita ketemu dengan seniman Edi Hara Dan kebetulan saudara Erza ini dialog dengan Edi Hara Dan ketika melihat visual Edi Hara dia menemukan semangat yang lain di karyanya Mengapa tidak saya akan mungkin belajar lebih banyak lagi dengan karya-karya yang pernah ada Oh jadi anda pertama kali bertemu Edi Hara ya disitu dengan karya-karyanya yang original ya Iya Sebelumnya belum pernah ketemu dengan karya Edi Hara Belum Dan anda memang punya istilahnya perhatian khusus terhadap karya-karya Edi Hara Iya Kenapa ya? Ya mungkin Edi Hara itu menurut saya memang bisa jadi referensi lah karya-karyanya itu Dan tidak sengaja juga karya saya juga agak ke arah situ juga Jadi dialog kita mungkin bisa nyambung Mas Fy, ada catatan tersendiri bagi anda ini Catatan tersendiri satu pak, setiap generasi akan merangkan regenerasi baru Nah setiap regenerasi baru akan mengacu ke generasi sebelumnya Iya Itu aja catatan saya Oh gitu ya Dan itu sah dan mutlak akan terjadi perkembangan besar di dinasnya rupa pada umumnya Nah pemirsa sebuah statement dari Mas Fy dan juga dari Mas Ersa Budi yang kali ini pameran tunggal di 7 bintang art space yang ada di kawasan Sukonandi Yogyakarta Bahwa generasi sekarang tentu saja tidak terputus dengan generasi yang sudah ada pada zaman sebelumnya Dan tentu saja Ersa kali ini dengan karya-karyanya yang spektakuler seperti sekarang ini Itu tentu saja juga mengambil inspirasi dengan karya-karya sebelumnya Nah akhirnya semuanya itu terpulang kepada anda Saya Argo Pratomo, Info Seniman RBTV Asli Yogyakarta Selamat malam dan sampai jumpa Selamat malam dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih